Bagaimana caranya ini mobil lebih mewah tapi beda dari yang lain ya? Biar lebih kekinian, merasa naik Alphard banget Yo yo yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Daihatsu Grand Max Penasaran kan? Seperti apa ya modifikasi yang diaplikasikan oleh owner nya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini Nah buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh sekpa.id bisa banget Kalian bisa mengiriman email yang ada di deskripsi Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel Youtubenya Seva.id Ini dia modifikasi godan lelaki Halo Om Zainal Halo Apa kabar Om? Sehat, sehat, sehat ya? Wih dih, ini luar biasa nih Ini kalau kita boleh tau nih Grand Max tahun berapa nih? Tahun 2012 lah Blind fine Oh ini yang blind fine ya? Iya Betul Kira-kira ini konsepnya apa nih bang? Konsepnya ini kita ngambilnya dari mobil keluarga Mobil keluarga ya? Iya betul, blind fine tapi kita bikinnya mobil keluarga Oh betul Fungsinya adalah untuk mobil keluarga ya walaupun blind fine? Iya betul Ini kan kalau dilihat nih ya Apa ya? Kayak part yang Grand Max yang ada di Kita lihat di jalanan Ya terutama yang kayak dipakai oleh Inilah ya kargo-kargo banyak dengan pakai Grand Max ini Ini kayaknya udah mulai udah banyak perbedaan nih Udah banyak yang diganti Betul Kalau Bang Zainal boleh cerita nih bang Kira-kira dari sektor eksterior dulu ini Sudah apa aja yang diganti nih bang? Pertama kita kemarin ganti dari vampernya Kita ganti pakai yang apa namanya itu yang Tone S nih Tone S 2000 yang 2021 nih Mobilnya belum keluar bahkan kita bisa pakai vampernya duluan Oh mobilnya belum keluar ya? Belum keluar Tone S ya? Tone S ya 2012 Oh sorry Tone S 2021? Iya 2021 gitu Itu akan diproduksi di sini dan akan dijual di sini emang? Enggak Kita apa Tone S itu untuk di explore ke Jepang Pasar Jepang nih Oh tapi dibikinnya di sini? Bikinnya di Indonesia Buat tahun 2021 Sementara Bang Zainal udah pakai ini di sini ya? Udah pakai yang di sini ya Lampunya juga kita Headlampnya udah pakai gitu Sudah pakai yang punya Tone S juga ya? Betul Yang sebelahnya kita pakai custom Pake custom kalau boleh tahu itu customnya apa bang? Customnya kita ini pakai Sainnya pakai Kijang 97 Kita ini pakai LED customnya juga Kenapa nih bang? Kok dibikin belang gitu bang? Sengaja Biar beda dari yang lain Oh biar beda Biar ngeciri juga ya? Oke Kemudian dari Apa lagi nih bang? Ini kalau yang kita lihat ini sunroofnya pakai apa nih bang? Sunroof kita pakai air battery Yang Odyssey itu air battery Yang belakang kita power Oh moonroof pakai power? Iya Moonroof kita yang belakang Oke Terus ini spion kita pakai Tone S juga Oh ini spionnya Tone S nih? Cuma ini lebih canggihnya itu udah apa namanya? Retract? Enggak, mirror Electric mirror Oh udah electric mirror Electric mirror kacanya Oh Sementara kalau Grand Max nya sendiri belum ya? Belum Sudah banyak perubahan Nah kalau jadi catnya sendiri nih bang? Catnya kita pakai sicken Pake sicken Betul Ini cat aslinya apa sebenarnya sih? Cat aslinya biru juga Cuma kita pakai ditambah ini apa? Agak lembayung gitu Pake lembayung ini kan agak kemerah-merahan tuh Oh Ya ada ini ya Elemen-elemen glitter merah gitu ya? Betul Jadi kayak Oh perpaduan warna ya sebenarnya? Susah nggak sih bang sebenarnya memadukan warnanya? Memadukan warna sih lumayan susah bang Lumayan susah ya Oke kemudian apa lagi bang? Dari stop lamp? Stop lamp kita pakai yang Tone S juga Custom Udah kita custom pakai Tone S juga Oh custom pakai Tone S Iya Terus kita handle pakai Avanza itu Handle pakai Avanza? Betul Empat titik ya berarti ya? Empat titik Kita pakai empat titik Belakang nggak Oke kemudian ada yang itu ya? Rak nya kita pakai yang mobil Jerman Itu rahasia lah Rahasia ya? Oh nggak mau dimocorin disini ya? Nggak mau kita Oh itu pakai yang punya Jerman ya? Oh satu mobil Jerman Oke ini masuk dari sektor kaki-kaki nih Kalau velg pakai apa nih? Velg kita pakai AMG G-Class ini Hmm Lebar blank kita ini yang depan pakai 7,5 Yang belakang 8,5 Pakai 8,5 Iya bannya pakai 195-40 195-40 Iya Kalau dari suspensinya? Kita pakai air gen Pakai air gen? Iya betul Tapi pasang di bengkel sendiri kita Pasang di bengkel sendiri ya? Betul Berapa titik? Kita pakai dua titik Wah boleh dong di iniin dulu dong? Boleh, boleh bang Boleh Wih gila Mobil blend van pakai Arsas ya? Iya Wah keren nih Memang ini Kayaknya modalnya Mahal banget kayaknya ya? Lumayan Bikin ini ya? Ini kita habis dua mobil jadi satu bang Dua mobil jadi satu? Betul Mahal juga Nah kemudian ada apa lagi nih bang? Dari railingnya punya standar kah? Atau bagaimana? Enggak itu kita pakai railnya yang standar Cuma kita pakai ditambah tutupnya Di custom tutupnya pakai yang Luxio kita Oh oke Betul Terus dari atasnya juga Kalau blend van yang hori kan kita Agak ke dalam tuh Kita tutup lagi pakai plat di custom Oh berarti dibikin rata ya? Betul Wow Bener-bener banyak juga perubahan dari sisi eksterior ya? Iya Memakai apa? Mengadopsi dari tone eyes Kemudian ada beberapa yang di custom Sehingga mobil ini tidak terlihat seperti blend van-blend van yang ada ya? Betul Oke kemudian ada lagi gak bang? Dari sisi eksterior dulu nih? Eksterior udah sih cukup segitu Kita merubahnya segitu juga udah lumayan berkeringat Berkeringat ya Betul Oke penasaran nih gue nih kayaknya dari sisi interior nih Mungkin kita coba lihat-lihat ya bang ya? Boleh Boleh Tuk like 30 years but I found myself Ironic with these issues all around my health I know it ain't nothing new Know it's all being felt I know I'm gonna get it right Now I found my help it's you No execs want that dope dealer That ghost pick up a cold killer Hit way the prone to pull that full finger Body leave a soul then you know they're cold lingers Have a wake with some cold singers Eat some cold winners uh Tell me where your people finding their identity Kid I'm telling you it's not who they pretend to be Future said he ain't sipping lean But the industry won't let I'm in a dream But them songs about I'm getting clean Ini bang Zenal kita sudah masuk di interior Grand Max ini Betul Tapi jujur ya bang ya gue gak berasa di Grand Max ini Iya Iya kan Ini mah udah Mungkin bisa dibilang ini ya Alphard economy ya Alphard economy ya Maka sekali Maka sekali Kalau boleh tahu itu tahun berapa bang Itu tahun 81 kalau gak salah itu 81 Betul Sad di Indianapolis tahun 81 Wow kemudian apa lagi bang Twitter kita custom juga itu dari twitternya Terus dari door trim kita pakai yang luksio itu depan Door trimnya pakai luksio yang depan Luksio juga betul Kemudian dari retrimnya bang Retrim kita ini joknya kita pakai luksio juga Kita balut kulitnya pakai yang MDT Carrera ini Nah kalau ini pakai jok apa nih Ini kita ambil jok Harrier Jok Harrier ya Iya jok Harrier Biar lebih kekinian gitu Serasa naik Alphard banget Kalau Alphard cuma bedanya Alphard kan disini electric gitu Iya kalau ini kan gak ya oke Iya kita manual aja Susah gak sih bang sebenarnya kalau pas jok Harrier itu dipasangkan disini Ribet gak sih sebenarnya Lumayan ribet Lumayan ribet Iya betul Banyak perubahan gak Dari itunya apa namanya Kita ini aja kita rubah kaki-kaki dulu Kita pasiin dulu disini Lumayan gitu Oh dari kaki-kakinya ya Betul Nah disini juga kita kaki-kaki dirubah dipotong dulu Hmm Biar lebih pas itu duduknya rata sama rata kayak gini Oke kalau dari lantai sendiri nih Lantai kita pake parkit bang Parkit ya Betul Ide nya dari mana sih ini bang Ini kita cari inspirasi sendiri Gimana caranya ini mobil lebih mewah tapi beda dari yang lain gitu Beda dari Oke kemudian kayak ini diganti hitam ya berarti ya Iya betul Pelafonnya pake Kalau yang Ori Blind Pine kan gak ada pelafonnya Iya bener Cuma setengah itu Ini kita pake Luxio juga Oh ini pake punya Luxio Betul Ini sama Sama Buckledding belakangnya juga kita Luxio Buckledding belakangnya juga pake Luxio Betul Jadi selain Tone Ice juga ada pake part-partnya dari Luxio ya Betul Part Luxio Kemudian ada lagi gak bang Ehh Cukup deh sih Udah semua ini Oh ini Ini kita pilar-pilar pake Luxio juga ini Pilar-pilar pake Luxio Jadi banyak Balik lagi ya banyak mengaduksi punya barang-barangnya dari Luxio ya Kemudian ini ya Iya itu punya Luxio juga Pake punya Luxio juga Oke ini kan kalau dilihat ini kayaknya udah full audio Kalau kita lihat dari Konsep yang ada di belakang nih Gue juga penasaran sama belakang nih Kita lihat kali bangnya belakangnya Boleh 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 Hmmmm Yeah I make decisions to glow Ridiculous flow Potential to glow You know I just do that Consolidate my regions Line it up Put em together Anyone that ever let me down Forget em forever My memories bad Remember me though My memories gone My memory it limits me homes No tree huggers cause all the lumber's gone Niggas knocking on wood Pass through the hood when it's good And they chopping up wood Raking up stems till in my brim With a limp like a pimple Oke bang Zen Ini kita kayaknya masuk ke sesi terakhir nih kayaknya Betul Ngebahas audio nih Karena kalau gue Tadi gue sempat tanya Lu juga gak main di engine ya Berarti ya di mesin standar ya Standar mesin Berarti ini bener-bener cosmetic ya Looknya keliatan bagus Nah kalau gue liat ini juga banyak elemen-lemennya Pake warna coklat ya Dan elemen-lemen kayu juga tetap masih ada di bagian belakang Betul Nah Melihat kan ini bahwa ini mobil bener-bener elegan ya Elegan banget Ya Kayak Alphard economy Kalo bisa tadi dibilang Nah kalo dari spek audio sendiri nih bang Pake apa aja nih bang Kita dari audio itu Sebenernya kita gado-gado Campur Kita pake 6 power sama Satu monoblock Terus si Sebupernya kita kasih JBL2 Sama full ranknya kita Venom Ini Nah disitu Ini cukup lumayan lah Cukup lumayan ya Oke nah kalo Kan ini kan banyak gado-gado ini bang Biasanya kalo Mungkin ada brand yang tidak cocok di kombinasikan Kalo ini so far bagaimana bang? Cocok sih bagus Cocok ya Bagus dari suara juga bagus Dari suara bagus Kita maksimalin itu Pertama kita dari kabel-kabel Dari kabel-kabel Betul Untuk struktur ini sendiri Sulit gak sih bang Dia awalnya tadi buat Buat masuk ke Grand Max ini Ngedesainnya gimana pertama awalnya? Ngedesainnya itu paling gampang sebenernya Hmm Paling gampang kalo ngedesainnya Oke kalo untuk pemilihan Letak subwoofer Dan ada beberapa speaker yang disembunyiin ya gitu ya Itu biar apa sih bang sebenernya? Itu biar terlihat lebih Apa namanya Elegannya lebih kena gitu Kita juga ngikutin Harus Namanya Ngikutin dari segi warnanya Kita tuh letaknya seperti apa gitu sih Gitu Letaknya Mau dimana ini Warna ini Apakah cocok Posisinya disini Oke Berarti beberapa tempat Kayak Kayak Itu apa subwoofer Dan Hatta letaknya juga Lu udah desain ya Udah dipikir buat ke desain Dan Biar audio yang keluar juga Sempurna lah ya Sempurna Untuk kontes nih bang Di mobil Kalau ini sih udah lumayan banyak sih Udah lumayan banyak? Berarti banyak juga ngangkat piala berarti ya? Alhamdulillah Alhamdulillah ada Gak banyak Gak banyak ya tapi ada? Tapi ada Oke 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 Bang Zen Tadi kita udah lihat Udah ngebahas juga nih Bang Zen udah cerita juga bagian eksteriornya Dari Grand Max ini Kemudian interior Kemudian terakhir kita masuk ke audionya Situ sendiri Gue mau tau nih bang Pertama kali project yang dilakukan di Grand Max ini apa sih bang sebenarnya? Kita ini pas pertama datang itu kan ini mobil belinya dari Padang kita Pertama datang itu kita sebenarnya kaki-kaki dulu Oke Betul Ini mobil setengah jadi sebenernya kita pas datangnya Pas itu kita nyampe bengkel itu kita rubah dari kaki-kaki dulu Kita bikin lebih nyaman lagi senyaman mungkin Cuma kita dapat kesulitan sedikit kesulitan di kaki belakang Disitu agak apa namanya pas begitu airsus turun kita si airsusnya apa sih Bannya agak miring ke kanan Oke jadi ketika airsus berarti ini challenge terbesarnya adalah kesulitan terbesarnya adalah Karena mobil ini ketika rendah airsus main ya kan Iya Kaki-kaki bagian ke kanan Ke kanan lebih condong keluar ya Lebih condong keluar dibanding ke kiri Betul Kita disitu harus memaksimalkan lagi Supaya apa gimana supaya lebih Dia bisa rata Iya bisa rata betul Oke nah kira-kira apa yang dilakukan bang Biar dia bisa rata akhirnya Nah setelah kita pikir-pikir juga kita kemarin udah berambut di bengkel Kita udah pikirkan itu Kita harus pasang stabilisernya Kita custom lagi biar turunnya lebih lurus nih Oke dan itu sebenarnya challenge nya yang masih terus dicoba di improve ya Betul Dari Grand Max ini Karena kesulitannya adalah pada kaki-kaki belakang Betul Oke nih bang balik bang Ini mungkin ada orang Atau mungkin nih Kita gak tau nih kan Kargo-kargo sekarang ini yang punya Grand Max Pengen memodifikasi mobilnya nih Grand Max nya itu sendiri Kira-kira yang pertama harus diperhatikan apa bang Mobilnya blind find Kita pertama itu sepatunya dulu Sepatunya dulu ya Betul Karena mobil itu kelihatan cantik dan elegan itu dari kaki-kaki dulu Oke benar Untuk kedepannya nih bang Project kedepan di Grand Max ini akan mau dilakuin apa lagi bang Kita lagi nyari apa inspirasi kita udah mulai Cuma kita kan lagi memperpadukan mengawinkan lah gitu Dari bemper-bemper Grand Max apa namanya Bemper-bemper mobil lain supaya masuk ke Grand Max itu seperti apa Dan kita lagi nyari juga bemper apa lagi nih Oh yang bisa di ini ya Betul Yang bisa dimasukkan pada Grand Max Oke jadi fokusnya dari R2 Project sekarang lagi main Grand Max nih ya Betul Mobil blind find ya Betul Oke karena kalau dulu sempat main Kijang sekarang main ke Grand Max Betul Cukup unik sih Penasaran nih dengan hasil-hasil karya dari R2 Project nih Oke bang thank you bang ya Terus ngomong-ngomongin ya Iya sama sama Oke guys itu udah tadi ngomong-ngomong gue dengan Om Jainal seputar modifikasi Grand Max Wah gak nyangkan ya Grand Max bisa menjadi mobil yang se-elegan ini Semoga video ini bisa menginspirasi So setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi owner nya Jangan lupa saksikan terus modifikasi godana laki Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi I got money and respect but you know that that pussy's power Type that make any man feel rejection I was no coward Got your heart in my possession guess you can say it's ours You fine like let me just say you gifted No understatement let me rephrase it you so exquisite I'd be dumb if I didn't turn you into my missus Been through your ups and downs but with me you only get lifted I got a girl that compliments my fly And when it goes down I know she gon' ride I finally got somebody I can call mine My one time for the one time I got a girl that compliments my fly And when it goes down I know she gon' ride I finally got somebody I can call mine My one time for the one time